Buku kedua kisah si Rase terbang jilid 6. Sesaat kemudian, wanita itu merogoh sakunya dan mengeluarkan seikat rumput yang lalu dinyalakan di api teng. Dalam sekejap, di sekitar situ sudah penuh dengan asap putih yang berbau wangi. Mendengar perkataan terpaksa berlaku kurang ajar, Owui mengetahui bahwa asap itu tentulah asap beracun. Ia juga mengerti bahwa ia tidak mendapat gangguan karena khasiat pil pemberian si Nona. Ia melirik lengso yang kebetulan sedang memandang ke arahnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Besar sekali rasa terima kasih Owui. Ia tersenyum dan mangguk beberapa kali. Semakin lama, asap itu jadi semakin tebal. Sekonyong-konyong, dari dalam keranjang yang berada di bawah pohon, terdengar suara orang berbangkis. Owui terkesiap, karena baru sekarang ia mengetahui bahwa tadi ia telah memikul seorang manusia hidup. Bahwa ia tidak mengenal soal-soal racun adalah hal yang bisa dimengerti. Akan tetapi, dengan kepandainya yang cukup tinggi, sungguh ia tak mengerti mengapa ia sudah memikul manusia hidup tanpa mengetahuinya. Menurut Pantas, manusia hidup harus bernapas dan pernapasan itu mesti didengarnya. Sementara itu, orang yang berada di dalam keranjang, sudah berbangkis beberapa kali dan di lain saat tutup keranjang itu terbuka, disusul keluarnya seorang laki-laki sambil melompat. Orang itu, yang mengenakan jubah panjang dan memakai ikat kepala sebagai sastrawan, ternyata bukan lain daripada si orang tua yang pernah diketemui Tiaugun dan Owui di atas gunung. Begitu kedua kakinya menginjak bumi, ia mengawasi kedua suami istri itu dengan mata melotot dan membentak. Bagus. Ki yang sutu e, sia sumu ai. Bertahun-tahun kita tak pernah bertemu dan kelihatannya, makin lama tanganmu jadi semakin kejam suami istri itu mengawasi si orang tua yang pakaiannya tak rapi dan ikat kepalanya miring ke samping. Kau mengatakan. Kami kejam kata yang laki-laki dengan suara dingin. Siapa yang tahu, kau bersembunyi di dalam keranjang? Bok Yong Su Heng, baru saja ia berkata begitu, si orang tua mengendus-endus udara beberapa kali dengan wajah berubah dan buru-buru ia mengeluarkan sebutir pil yang lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Sementara itu, si wanita bungkuk sudah memadamkan rumput racunnya yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam sakunya. Bok Yong Su Heng katanya. Sudah tak keburu lagi. Sudah terlambat wajah orang tua itu menjadi pucat bagaikan mayat, ia duduk di tanah dan berselang beberapa saat. Baru ia berkata, baiklah, aku kalah. Mulai dari sekarang, aku tak akan membuntuti kamu lagi. Laki-laki yang beroman jelek itu, segera mengeluarkan sebuah botol kecil yang berwarna merah. Ia mengacungkan botol itu seraya berkata, inilah obat pemunah untuk Tuan Cungco. Sutitmu, anak dari saudara seperguruan, telah dicelakakan dengan racunmu. Maka itu, kau juga harus memberikan obat pemunahnya, dusta bentak si orang tua. Apakah kau maksudkan si Yawetiat? Beberapa tahun aku tak pernah bertemu dengan ia. Jangan bicara sembarangan, apakah kau menjanjikan kami datang ke sini hanya untuk mengatakan begitu tanya si wanita bungkuk dengan suara gusar. Ia berpaling kepada suaminya dan berkata pula, Tiat San, hayolah kita berangkat ia memutarkan badan dan segera berjalan pergi. Tiat San tak bergerak, ia kelihatan sangat bersangsi. Si Yawetiat, katanya. Wanita bungkuk itu menghentikan tindakannya dan menengok, dia sangat membenci kita, katanya. Dia agaknya lebih suka mati daripada mengampuni Si Yawetiat. Apakah kau masih belum bisa melihat kenyataan itu Tiat San masih juga belum mau berlalu. Ia mengawasi si orang tua dan berkata, Bok Yang Su Heng, sudah 20 tahun kita saling mendendam. Apakah sekarang belum tiba waktunya untuk menghilangkan semua ganjalan itu? Si Yawetiat ingin mengajukan suatu usul, yaitu kita sekarang saling menukar robot dan mengakhiri segala permusuhan. Ia mengucapkan perkataan itu dengan suara memohon, sehingga hati si orang tua terpengaruh juga. Si Yawetiat, katanya. Si Yawetiat terkena racun apa si wanita bungkuk tidak menjawab, ia hanya tertawa dingin. Bok Yang Su Heng, kata pula Tiat San dengan suara mendengkol. Sampai di sini, tak usah kita berpura-pura lagi. Si Yawetiat memberi selamat, bahwakah sudah menanam Cipsim Hei Tong, bunga Hei Tong tujuh hati, siapa menanam Cipsim Hei Tong teriak si orang tua. Apakah Si Yawetiat terkena racun Cipsim Hei Tong? Bukan aku. Tentu saja bukan aku teriaknya penuh dengan suara ketakutan, sedang wajahnya menjadi pucat sekali. Sudahlah, Bok Yang Su Heng, kata wanita itu. Tak usah kita membicarakan yang tak perlu. Aku hanya ingin menanya, untuk apa kau menjanjikan kami datang ke sini? Tidak, sama sekali aku tak pernah minta kamu datang ke sini, jawabnya Semihari menggelengkan kepala. Aku sungguh tak mengerti. Kamu, yang sudah membawa aku kemari, berbalik mengatakan akulah yang meminta kamu datang ke sini, sesudah berkata begitu, dengan gusar ia menendang keranjang bambu itu yang lantas terpental beberapa tombak jauhnya. Apakah surat ini bukan ditulis oleh mutanya si wanita dengan suara mengejek? Bok Yang Su Heng, mataku belum lamur. Aku cukup mengenal gaya tulisanmu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sehelai kertas yang lalu diangsurkannya kepada orang tua itu. Selagi si orang tua mau menyambuti, tiba-tiba saja ia mendapat suatu ingatan dan lalu mengebas dengan telapakan tangannya, sehingga kertas itu terpental dan melayang-layang di tengah udara. Hampir berbareng dua jeriji tangan kirinya menyentil dan sebatang tau kuteng, taku penembus tulang, menyambar dan memaku kertas itu di batang pohon. Hati Owui bergebar. Sungguh berbahaya berurusan dengan orang-orang begini, pikirnya. Setiap detik kita harus berhati-hati. Si tua agaknya tak berani memegang kertas itu yang dikhawatirkan ada racunnya, si wanita bungkuk mengangkat tinggi-tinggi teng yang dipegangnya. Di atas kertas itu terdapat dua baris huruf-huruf besar yang berarti seperti berikut, Kiang dan Siye, kedua saudara. Harap datang di Hak Haulim, hutan harimau hitam, sesudah jam 3. Ada urusan penting yang ingin didamaikan. Huruf-huruf itu berbentuk tinggi kurus, mirip sekali dengan bentuk badan si orang tua. Ah ia mengeluarkan teriakan heran. Bok yang suheng, kenapa tanya si laki-laki jelek? Itu bukan tulisanku, jawabnya. Kedua suami istri itu saling memandang dan pada bibir mereka tersungging senyum menyindir. Heran, sungguh heran kata si orang tua. Huruf-hurufnya memang mirip dengan tulisanku, ia mengusap-usap jenggotnya dan mendadak berteriak dengan suara gusar, Binatang. Dengan maksud apa, kamu memasukkan aku ke dalam keranjang dan membawa aku kemari? Aku sudah bersumpah, bahwa selama hidupku, tak sedih aku melihat lagi cecongormu. Sudahlah, jangan berpura-pura. Si wanita bungkuk balas membentak. Siaupia terkena racun Citsim Hei Toh. Katakan saja, kau mau mengobati atau tidak kau tahu pasti tanya si orang tua. Kau tahu pasti, Citsim. Citsim Hei Toh ketika mengatakan Citsim Hei Toh, suaranya bergemetar seperti ketakutan. Perlahan-lahan Oh Hui mengerti duduknya persoalan. Ia menduga, bahwa seorang yang berkepandaian sangat tinggi memainkan peran dalam peristiwa ini. Tapi siapakah orang itu? Tanpa merasa ia melirik lengso. Mungkinkah gadis kurus kering ini yang sudah mengerjakan semua itu? Selagi Oh Hui sangsi, sekonyong-konyong terdengar suara bentakan, UUHA yang menyeramkan dan aneh kedengarannya. Ia berpaling dan mendapat kenyataan, bahwa suara tersebut dikeluarkan si orang tua dan kedua suami istri itu sembari mendorong kedua tangan mereka ke depan. Dalam sekejap, kesunyian sang malam dipecahkan oleh suara, UUHA, UUHA, UUHA yang tiada henti-hentinya. Mendadak, suara-suara itu berhenti, disusul berkelebatnya suatu sinar dingin dan padamnya api teng. Ternyata, lilin teng itu telah dipadamkan dengan takut Oh Kuteng yang dilepaskan oleh si tua. Di lain saat terdengar teriakan adu dari si laki-laki bermuka jelek yang rupa-rupanya sudah dilukai dengan senjata rahasia si orang tua. Ketika itu, dalam kegelapan, keadaan sungguh menyeramkan, seolah-olah setiap jengkal tanah dalam hutan Hek Hou Lim diliputi bahaya besar. Tanpa merasa, darah kesatria OUHA meluap-luap. Ia mencekal tangan lengso yang lalu ditariknya ke belakang, sedang ia sendiri maju ke depan, siap sedia untuk mengorbankan jiwanya guna gadis itu. Sesudah teriakan lelaki itu, keadaan kembali sunyi senyap. Yang didengar OUHA hanyalah bunyi kutu-kutu kecil dan suara kuku dari burung-burung malam. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil halus mencekal tangannya yang besar kasar. Ia terkejut. Tangan itu seolah-olah tangan seorang anak kecil yang sedang meminta perlindungan. Barusan ia menduga, bahwa lengsung memainkan peran dalam peristiwa ini. Tapi sekarang ia merasa, bahwa si nona sendiri berada dalam ketakutan. Di antara kesunyian itu, sekonyong-konyong muncul dua gulung asap, segulung putih dan segulung berwarna abu-abu, yang seperti dua ekor ular, menyambar ke depan dari kiri dan kanan. Munculnya asap itu disusul dengan suara fuh-fuh-fuh, seperti orang meniup api. OUHA membuka kedua matanya lebar-lebar dan samar-samar. Ia dapat melihat dua sinar api, di sebelah kiri dan kanan. Di belakang sinar api yang satu adalah si orang tua, sedang di belakang sinar yang lain adalah si wanita bungku. Mereka sedang membungkuk sembari meniup-niup titik api itu yang mengeluarkan asap. Sekarang OUWI mengerti, bahwa mereka tengah menggunakan asap serupa rumput beracun untuk saling merobohkan. Semakin lama, sekitar tempat itu diliputi asap yang semakin tebal. OUWI mencekala ratera tangan lengso yang agak bergemetar. Mendadak, dari sebuah pohon terdengar suara aneh. OUWI mendongak dan mengawasi. Ternyata pohon itu adalah pohon, di mana kertas tadi terpaku dengan TOWI KUTENG. Ia terkesiap karena kertas itu mengeluarkan sinar terang dan dengan pertolongan sinar itu terlihatlah beberapa baris huruf. Si orang tua dan si wanita juga sudah melihat perubahan aneh pada kertas itu. Mereka berhenti meniup api dan mengawasi. Dalam kegelapan, huruf-huruf itu kelihatan tegas sekali dan terbaca seperti berikut. Surat ini adalah untuk ketiga muridku, Bok Yang Kenggak, Ki Yang Tiat San, dan Si Ek Yau dengan melupakan kecintaan saudara seperguruan. Kamu saling mencelakakan. Kejadian itu sangat mendukakan aku. Maka itu, mulai dari sekarang, kamu harus segera memperbaiki segala kekeliruanmu dan menuntut penghidupan sesuai dengan keinginanku. Segala sesuatu mengenai berpulangnya aku ke Alembaka, kamu bisa mengetahui dari muridku Lengso. Pesan terakhir dari aku, si Padributin. Si orang tua dan si wanita mengeluarkan seruan kaget. Apakah suhu sudah wafat? Kata mereka serentak. Tiasu Muai. Di mana kau dengan perlahan lengsung meloloskan tangannya dari genggaman Ouhui dan mengeluarkan sebatang lilin yang lalu dinyalakannya dengan bahan api. Sesudah itu, baru ia berjalan keluar dengan tindakan tenang. Paras muka si orang tua, yang bernama Bok Yang Kenggak, dan si wanita bungkuk, yang bernama Si Ek Yau, lantas saja berubah. Semua mereka membentak. Mana Yopian, kitab Malaikat Yoong. Kaulah yang menyimpannya Bok Yang Su Heng, sia suci, kata Lengso sembari tertawa dingin. Kamu sungguh tak mempunyai perasaan. Budi Su Heng yang sudah mengajar dan memelihara kamu adalah sebesar gunung. Sebaliknya dari memerhatikan mati hidup beliau, yang kamu ingat hanyalah peninggalan beliau. Ki Yang Su Heng. Bagaimana pendapatmu mendengar pertanyaan Lengso, Ki Yang Tiat San yang rebah sedari tadi, mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara gusar, lekas keluarkan Yoong Sin Pian. Siau Piat. Tentu kau yang melukai. Tak bisa salah lagi, segala kejadian sepanjang malam ini adalah kerjaanmu sendiri Lengso mengawasi saudara seperguruannya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata. Su Heng memilih kasih, kata Bok Yang Tenggak. Sudah pasti, ia menyerahkan kitab itu kepadamu. Sumo Ai keluarkanlah kitab itu, bujuk si Ekyau. Marilah kita beramai-ramai mempelajarinya, dengan kedua matanya yang sangat tajam, untuk beberapa lama Lengso mengawasi ketiga orang itu. Benar, akhirnya ia berkata. Memang benar, Su Heng telah menghadiahkan Yoong Sin Pian kepadaku. Ia merogoh sakunya dan berkata pula, inilah surat wasiat Su Heng. Bacalah, sembari berkata begitu, ia mengangsurkan selembar kertas kepada si Ekyau yang lalu bergerak untuk menyambutinya. Awas seru Ki Yang Tiat San. Si Ekyau sadar, ia melompat mundur sambil menuding satu pohon. Lengso menghela nafas dan mencabut sebatang tusuk konde perak dari rambutnya. Ia menusuk kertas itu dan dengan sekali mengayun tangan, ia membuat pantai konde itu dengan kertasnya sudah terpaku di pohon yang ditunjuk si Ekyau. Awui kagum melihat timpukan itu. Sungguh tak dinyana, gadis dusun yang kurus kering ini mempunyai kepandaian yang begitu tinggi, katanya di dalam hati. Ia mengawasi kertas yang terpaku di pohon itu dan dengan bantuan sinar lilin Lengso, dapatlah ia membaca tulisan itu yang berarti seperti berikut, surat wasiat ini diberikan kepada muridku Lengso. Sesudah aku meninggal dunia, kau boleh segera memberitahukan kejadian itu kepada Su Heng dan Su Cimu. Kau hanya boleh memperlihatkan Yo Ong Sin Pian kepada orang yang menunjukkan kecintaan seorang murid kepadaku, si Padri Tua. Murid yang sama sekali tidak menunjukkan rasa duka dan rasa cinta, tak ku aku sebagai murid lagi, perhubungan antara aku dan dia sudah menjadi putus karenanya. Inilah pesanku kepadamu. Surat terakhir dari gurumu, si Padri Butin sesudah membaca surat wasiat itu, Kenggak, Tiatsan, dan Siekiau saling mengawasi dengan mulut ternganga. Tak dapat mereka membantah bahwa kelakuan mereka barusan bukanlah kelakuan yang pantas dari seorang murid terhadap gurunya. Sesudah mengetahui bahwa Sang Guru meninggal dunia, sedikitpun mereka tak berduka dan sepatahpun mereka tak menanyakan hal meninggalnya guru itu. Yang mereka ingat, hanyalah peninggalan Sang Guru. Untuk beberapa saat, mereka seperti orang terkesima. Tiba-tiba, sambil berteriak, mereka menerjang dengan serentak. Lengkownio, awas seru Aulwismari melompat dari tempat sembunyinya. Sesaat itu, kedua tangan Siekiau sedang menyambar ke arah muka Lengso. Cepat bagaikan kilat, Aulwi menangkis dengan sebelah tangannya dan berbareng dengan bunyi pelak tubuh Siekiau terpental dua tombak jauhnya. Begitu berhasil, ia membalikan tangannya dan menjamret pergelangan tangan Tiatsan, dan kemudian, dengan menggunakan lolhoan koat dari Taikekun, ia mendorong dengan meminjam tenaga musuh. Tubuh Tiatsan yang tinggi besar lantas saja terpental beberapa tombak dan amruk di atas tanah. Sekarang ia mendapat kenyataan, bahwa kedua suami istri itu yang lihai dalam menggunakan racun, tidak seberapa tinggi ilmu silatnya. Buru-buru ia memutarkan badan untuk menghadapi mbok yang genggap. Tapi, sebelum ia keburu bergerak, mendadak badan orang tua itu bergoyang-goyang. Dan kemudian roboh sendiri terguling di atas tanah tanpa bergerak lagi. Sumoai, kata Siekiau sembari meringis. Benar lihai kawanmu. Siap ada aku Siou, bernama Hwi, kata Hwi dengan suara nyaring. Jika kamu suami istri merasa penasaran, carilah aku saja, sudah. Jangan rewel bentak Lengso sembari membanting kaki. Hwi terkejut dan tidak berkata suatu apa lagi. Sementara itu, Kiang Tiatsan dan istrinya sudah berbangkit, dan setelah mengawasi Hwi dengan sorot meti membenci, mereka segera berjalan pergi dengan tindakan cepat. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, Lengso meniup lilimnya yang lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Lengko niup, kata. Oh, Hwi, kenapa? Bok yang suhem meroboh? Si Nona hanya menggerendeng. Huoui menanya lagi, tapi tetap tak mendapat jawaban. Berselang beberapa saat, ia berkata dengan suara perlahan, Kenapa? Apakah kau merasa tak senang terhadap kuah Lengso menghela nafas? Semua pesanku, tak satupun yang kau perhatikan, Oh, Hwi kaget. Ia baru ingat tiga janjinya kepada Lengso dan yang semua sudah dilanggarnya. Ia berdiri terpaku dengan rasa jengah. Harap tak sudi memaafkan, katanya dengan suara memohon. Karena melihat serangan ketiga orang itu yang sangat hebat, Aku khawatir kau terluka dan dalam bingung, Aku sudah melupakan semua pesanmu, Fui bentak si Nona sendiri tertawa. Kalau begitu, semua perbuatanmu itu adalah karena memikirkan aku. Pandai benar kau mencari-cari alasan. Kau sendiri yang bersalah, Sekarang kau berbalik coba membebankan semua kesalahanmu di atas pundaku. Eh, Ong To'ako, kenapa kau memberitahukan namamu kepada mereka? Mereka pasti tak akan melupakan dendam ini dan tentu akan terus menyeterukan kau. Dalam pertarungan, mereka memang tak bisa menang. Tapi mereka akan berusaha untuk membokong kau dengan racun. Ong To'ako, mulai dari sekarang, kau harus berlaku sangat hati-hati. Lengso berkata begitu dengan suara lemah lembut dan penuh kekhawatiran akan keselamatan pemuda itu. Bulu Roma Ong Wee bangun semua. Tapi sebagai kesatria sejati, Segera juga ia dapat menetapkan hatinya. Kenapa kau memberitahukan si dan namamu kepada mereka? Mereka langsung mendesak. Pertanyaan itu hanya dijawab dengan tertawa oleh Ong Wee. Sesudah kau merobohkan mereka, kau khawatir, Jika mereka akan menumpahkan kegusaran mereka kepadaku bukan tanya si nona. Dan kau sengaja memikul semua itu di atas pundamu sendiri. Ong To'ako, kenapa kau begitu baik terhadapku? Kata-kata yang terakhir ini diucapkannya dengan suara terharu, Sehingga Ong Wee merasa sangat terpengaruh oleh kehalusan dan budi pekertisi nona. Kau sendirilah yang terus memerhatikan keselamatanku, Katanya dengan perasaan berterima kasih. Berkat perlindunganmu, aku terlolos dari bahaya. Kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Maka itu, sudah semestinya jika aku memandangkah sebagai sahabatku, Leng Soh menjadi girang bukan main. Benarkah kau menganggap aku sebagai sahabatmu? Tanyanya sembari tertawa. Kalau begitu, biarlah lebih dulu aku menolong selembar jiwamu. Apa Ong Wee menegas? Nyalakan dulu penerangan, kata Leng Soh. Mana teng itu ia membungkuk untuk mencari pengeloleng yang dilemparkan si Aikiau, Tetapi karena gelap, ia tak dapat menemukannya. Bukankah dalam sakumu masih ada sebatang lilin? Tanya Ong Wee. Kau mau mati? Kata si nona sembari tertawa. Liling itu dibuat dari Cik Sim Hoi Toh. Ah! Inilah dia, Ternyata ia sudah berhasil mendapatkan teng itu yang lalu dinyalakannya. Sesudah mendengar pembicaraan antara suami istri Kiang Tiatsan dan Bok Yang Kenggak, Ong Wee yakin bahwa Cik Sim Hoi Toh adalah semacam racun yang sangat hebat. Sesaat itu, dengan pertolongan sinar tengloleng, Ia mendapat kenyataan bahwa Bok Yang Kenggak menggeletak di atas tanah seperti mayat. Mendadak seperti baru mendusin dari tidurnya, Ia mengeluarkan seruan tertahan. Aha! Katanya. Sekarang baru aku mengerti. Jika aku tidak berlaku sembrono dan menerjang keluar, Kiang Tiatsan dan istrinya tentu sudah dapat kau taklukan. Lengso bersenyum seraya berkata, Tapi tindakanmu itu telah didorong oleh maksud yang sangat baik. Ong Toh aku, biar bagaimanapun juga, Aku merasa berutang budi terhadapmu, Ong Wee mengawasi si nona yang bertubuh kurus kering itu Dengan perasaan kagum dan malu. Usianya masih lebih muda daripada aku, Tapi otaknya penuh dengan tipu daya, Katanya di dalam hati. Aku yang biasa menganggap diri sendiri pintar, Sungguh harus merasa malu, Sekarang ia sudah mengerti latar belakang kejadian tadi. Lengso sangat beracun dan sesudah dinyalakan, Hawa racun yang dikeluarkan lilin itu tidak berbau dan tidak berasap. Maka itu, Jangankan orang biasa, Sedangkan kenggap dan suami istri Kiang Tiatsan, Yaitu ahli-ahli dalam menggunakan racun, Masih kena dikelabui. Jika ia tidak berlaku sembrono. Dalam tempo cepat, Kedua suami istri itu tentu juga sudah roboh seperti bok yang kenggap. Tapi, di lain saat, Ia ingat, Bahwa waktu itu Tiatsan dan istrinya sudah menyerang dengan pukulan-pukulan kilat yang sangat hebat. Dari sebab itu, Terdapat kemungkinan besar, Bahwa Lengso sudah lebih dulu celaka, Sebelum mereka berdua roboh. Tia Lengso rupa-rupanya dapat membaca pikiran Oui. Otoako, Katanya, Coba kau menutup pundaku dengan jerijimu, Oui tak mengerti maksud si Nona, Tapi ia segera menutup pundak Lengso perlahan dengan telunjuknya. Begitu menyentuh pundak si Nona, Telunjuk itu dirasakannya panas seperti terbakar, Sehingga dengan terkejut, Oui melompat mundur beberapa tindak. Lengso tertawa cekikikan. Lihatlah katanya. Kedua suami istri itu akan merasakan kepahitan yang sama, Jika mereka menyentuh pakaian ku, Benar hebat, kata Oui sembari menggoyang-goyang telunjuknya yang pedas perih. Racun apa yang kau gunakan bukan barang luar biasa, Hanya cek kiatun, Tepung kalajengking merah, Kata Lengso. Dengan pertolongan sinar api teng, Oui mendapat kenyataan, Bahwa jerijinya sudah melepuh. Ah, baik juga tadi aku tidak menyentuh pakaiannya, Otoako, Kata si Nona. Aku bukan ingin menyakiti kau. Maksudku adalah supaya kau berhati-hati, Jika di lain kali kau berpapasan dengan ketiga saudara seperguruanku. Dalam ilmu silat, Kepandaianmu jauh lebih tinggi daripada mereka. Tapi, Lihatlah telapakan tanganmu, Oui mengawasi telapak tangannya, Tapi tak melihat suatu apa yang luar biasa. Coba lihat di dekat api teng, Kata Lengso. Oui lantas saja jadi terkejut, Karena mendapat kenyataan, Bahwa pada telapakan tangannya terdapat sinar hitam. Apa, Apa mereka mempunyai Tok Si Chiang, Tangan pasir beracun tanyanya. Apakah kau kira muridnya Tok Chiwyo Ong? Tidak mempelajari Tok Si Chiang, Kata si Nona. Ah, Begitu Bu Tintai Su adalah Tok Chiwyo Ong yang tulen. Tapi kenapa kalian saudara-saudara seperguruan jadi saling cakar si Nona tak menjawab pertanyaan itu, Ia hanya menghela nafas. Kemudian ia mencabut pantai kodenya dan Paku Tau Kuteng yang menancap di pohon dan melipat dua lembar surat peninggalan gunyah yang lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Ketika itu, huruf-huruf yang bersinar terang pada surat pertama, sudah menghilang. Apakah surat itu ditulis oleh mutanya Ongwi? Benar, Sahut Si Nona. Di tempat suhu terdapat sebuah kitab obat yang ditulis oleh Toa Suheng, Sehingga aku paham dengan gaya tulisannya. Hanya tiruanku agak kurang sempurna, Aku berhasil meniru bentuknya, Tapi tak dapat menyelami jiwanya. Tulisan Toa Suheng yang tulang masih lebih indah dari tiruanku, Ongwi adalah seorang yang tak paham ilmu surat, Maka keterangan Si Nona mengenai ilmu menulis, Tak dikomentari olehnya. Sesudah berdiam sejenak, Lengso lalu berkata pula, Surat Tua Siap Suhu ditulis dengan menggunakan larutan tanah, Sehingga untuk membacanya, Surat itu harus dipanggang di api. Belakangan, aku menoles huruf-huruf surat itu dengan sum-sum harimau sehingga bersinar terang di tempat gelap. Kau lihatlah sebari berkata begitu, Ia memadamkan api lilin dan benar saja, Pada kertas itu muncul sinar terang. Begitu lekas lilin itu dinyalakan pula, Sinar terang itu segera menghilang dan yang kelihatan hanyalah huruf-huruf tulisan Lengso sendiri, Yang ditulis di antara huruf-huruf surat wasiat Butin Taisu. Dengan demikian, Di atas selembar kertas itu terdapat dua rupa tulisan, Dalam keadaan terang, Terlihatlah tulisan Lengso, Sedang dalam kegelapan, Yang terlihat adalah tulisan Butin Taisu. Sesudah diterangkan, Hal itu memang juga tidak mengherankan. Akan tetapi, Waktu tadi Bok yang kenggak, Tiatsan, Dan Siak Yau sedang bertempur, Mereka kaget bukan main, Ketika dengan mendadak mereka melihat surat wasiat gurunya di atas pohon. Berbareng dengan itu, Sesudah menyalakan lilin beracun, Lengso munculkan diri. Bok yang kenggak bertiga yang tengah menumpahkan perhatian mereka kepada persoalan kitab Yoong Sin Pian, Sedikit pun tak menduga, Bahwa Seng Sumuai sedang melepaskan racun dengan lilinnya. Sesudah mengetahui latar belakang peristiwa tadi, Ongwi jadi girang sekali dan paras mukanya berseri-seri. Kenapa begitu kegirangan, Sedang kau kena tok seoci yang tanya Lengso. Bukankah kau sudah berjanji akan menolong jiwaku, Jawab Ongwi. Dengan murid Yoong di sampingku, Guna apa aku berkhawatir si nona tertawa dan mendadak ia meniup api lilin sehingga keadaan kembali berubah gelap gulita. Sesudah itu, Ia menghampiri keranjang bambu, Di mana segera terdengar suara keresekan. Ongwi tak tahu, Ia sedang melakukan apa, Tapi beberapa saat kemudian, Ia kembali dan menyalakan lagi lilin teng. Di bawah sinar lilin, Ongwi mendapat kenyataan, Bahwa Lengso sudah bertukar pakaian. Sekarang ia mengenakan baju putih, Celana biru. Di pakaian ku ini tidak terdapat lagi tepung cek kiat hun, Katanya sembari tertawa. Tak usah kau ketakutan lagi, Kau dapat memikirkan segala apa, Kata Ongwi sembari menghela nafas. Usiaku lebih tua daripada kau, Tapi aku tua, Tua kejemur. Aku sudah bersyukur jika mempunyai sepersepuluh kecerdasanmu, Lengso mengawasi pemuda itu dan berkata dengan suara jengkel, Sesudah belajar menggunakan racun, Apa yang setiap hari dipikiri olahku adalah bagaimana harus menyebarkan racun tanpa diketahui orang dan bagaimana harus melindungi diri sendiri. Coba kau pikir, Apa enaknya orang hidup begitu? Mana aku bisa menyayangi kau yang hidup bebas di alam yang bebas pula, Ia menghela nafas panjang sebagai tanda dari kedukaan hatinya. Sesaat kemudian, ia menarik tangan Ongwi dan menusuk setiap jeriji tangan itu dengan pantek konde peraknya. Kemudian ia mengurut telapakan tangan Ongwi dengan menggunakan dua jempol tangan. Di lain saat, dari lubang-lubang bekas tusukan pantek konde itu, keluar darah yang bersemungu. Waktu jerijahnya ditusuk, Ongwi sama sekali tidak merasa sakit dan beberapa saat kemudian, darah yang mengalir dari jarinya sudah tidak berwarna ungu lagi. Sesaat itu, tubuh bok yang kenggak yang menggeletak di tanah tiba-tiba bergerak. Dia mendusin kata Ongwi. Tak mungkin kata si nona. Paling sedikit masih ada tiga jam lagi, tadi, waktu aku memikulnya, sedikitpun dia tidak bergerak, sehingga aku tidak mengetahui, bahwa aku sedang memikul manusia hidup, kata Ongwi sembari tertawa. Benar-benar aku tolol, lengsel tersenyum simpul seraya berkata, hektometer. Orang yang mengatakan dirinya tolol, biasanya justru seorang yang pintar sekali, Ongwi tak menjawab, ia hanya tertawa. Sesaat kemudian, barulah ia berkata pula, eh, tadi mereka telah menanyakan Yoong Sintian. Apakah Yoong Sintian kita pobat-obatan benar? Jawab Lengso. Kitab itu adalah hasil jerih payah guruku. Apakah kau ingin melihatnya ia merogoh saku dan mengeluarkan satu barang kecil yang dibungkus kain? Dalam bungkusan kain itu terdapat bungkusan kertas minyak dan setelah kertas minyak itu dibuka, barulah terlihat sejilid kitab warna kuning yang panjangnya enam dim dan lebarnya empat dim. Dengan menggunakan pantek konde, si nona membuka lembaran-lembaran kitab yang tertulis penuh dengan huruf-huruf kecil. Tak usah dikatakan lagi, bahwa setiap lembaran kertas itu sangat beracun dan orang tentu akan celaka jika berani sembarang membukanya dengan jeriji tangan. Melihat kepercayaan Lengso yang begitu besar terhadap dirinya, Ongwi jadi merasa senang sekali. Sesudah membungkus rapi Yoh Ong Sintian dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya, si nona lalu mengeluarkan satu botol kecil dan menuang sedikit isinya, yaitu semacam bubuk warna ungu, yang lalu dipoleskan di jeriji-jeriji Ongwi yang tadi ditusuk dengan pantek konde. Ia mengurut tulang-tulang jeriji itu beberapa kali dan bubuk itu lantas saja tersedot masuk dari lubang-lubang tusukan. Benar-benar liai kau memuji Ongwi. Seumur hidupku, belum pernah aku menyaksikan tabib yang seperti kau. Kepandaianku sama sekali tak ada artinya, si nona merendahkan diri. Jika kau menyaksikan kepandaian guruku, memblek dada dan perut serta menyambung tulang, barulah benar-benar kau akan merasa kagum, benar, kata Ongwi. Di samping mahir dalam menggunakan racun, gurumu tentu juga pandai mengobati penyakit. Jika tak begitu, ia tentu tak akan mendapat julukan Yoh Ong, Raja Obat. Jika suhu masih hidup, ia tentu akan merasa girang mendengar perkataanmu itu, kata si nona. Hanya sayang, ia sekarang sudah tak ada lagi di dunia ini, kata-katanya. Yang terakhir dikeluarkan dengan suara duka dan kedua matanya kelihatan mengembang air. Suchimu tadi mengatakan bahwa gurumu memilih kasih dan hanya menyayang murid yang paling kecil, kata Ongwi. Aku rasa, perkataannya ada benarnya juga. Memang juga, hanya kau seorang yang sangat mencintai gurumu, suhu mempunyai empat murid yang semuanya sudah diketemui olehmu pada malam ini, kata Leng So. Bok yang kenggak adalah Toa Suheng, Kiang Tiat Sanjie Suheng, sedang Siak Yawa adalah Sam Suci. Sesudah mempunyai tiga murid, sebenarnya Suhu tak ingin menerima murid lagi. Akan tetapi, sesudah melihat, bahwa ketiga saudara seperguruanku itu bermusuhan keras dan karena khawatir, sesudah ia meninggal dunia, tak ada orang yang akan dapat menaklukkan mereka. Maka dalam usianya yang sudah lanjut, ia mengambil aku sebagai muridnya yang keempat, sesudah berdiam sejenak, Si Nona berkata pula, mereka bertiga sebenarnya bukan orang jahat. Hanya karena Sam Suci menikah dengan Jie Suheng, maka Toa Suheng jadi merasa sakit hati dan mereka jadi bermusuh, sehingga akhirnya tak dapat dibaikan lagi, Ongwi manggutkan kepalanya. Toa Suhengmu juga mencintai Sam Sucimu, bukan tanyanya. Urusan itu sudah terjadi lama sekali, sehingga aku pun tak tahu terang bagaimana sebenarnya menerangkan Si Nona. Aku hanya mengetahui, bahwa dulu Toa Suhengmu mempunyai istri. Karena menyukai Toa Suhengmu, Sam Suci telah meracuni Suhengmu, sehingga menjadi matinya, Ongwi mengeluarkan seruan tertahan, bulu romanya bangun semua. Ia merasa bahwa seorang yang pandai menggunakan racun, jadi kejam hatinya dan sedikit-sedikit lantas saja menggunakan racun. Dalam gusarnya, Toa Suheng juga lantas meracuni Sam Suci, sehingga Suci bercacat, ia menjadi bungkuk berbareng pinjang, kata Lengso pula. Di lain pihak, Jiya Suheng yang mencintai Sam Suci, tak menjadi kurang cintanya, karena bercacatnya Suci. Dengan demikian, mereka lalu menikah. Entah bagaimana, sesudah pernikahan itu, Toa Suheng ingat lagi kebaikan-kebaikan Sam Suci di waktu dulu dan ia lalu mengganggu Suci. Suhu jadi sangat jengkel dan beberapa kali ia telah menasihati mereka, tapi tak ada hasilnya, malah permusuhan mereka makin lama jadi makin hebat. Jiya Suheng adalah seorang baik dan kecintaan terhadap istrinya tetap tidak berubah. Belakangan, mereka membuat Yoong Tsiong, yang dibuat dari besi, di tepi telaga Tongteng, sedang di sekitar rumah itu, mereka menanam Hiat Ayeli, nama pohon merah yang sangat beracun. Semula rumah itu dan Hiat Ayeli adalah untuk menjaga-jaga kedatangan Toa Suheng. Tapi belakangan, karena musuh mereka jadi semakin banyak, maka Yoong Tsiong jadi berubah tempat bersembunyi Jiya Suko dan Sam Suci, oh, kiranya begitu kata Ong Wi, sambil manggut-manggutkan kepalanya. Tak heran jika dalam kalangan Kang Ong terdapat banyak sekali cerita yang berbeda-beda mengenai Tok Chiu Yoong. Ada yang berkata, bahwa Tok Chiu Yoong adalah seorang sastrawan, ada yang mengatakan, bahwa ia seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar, ada pula yang mengatakan, bahwa ia adalah seorang wanita bungkuk dan sebagainya. Kami sendiri juga tidak tahu siapa sebenarnya yang berhak mendapat julukan itu, kata Leng Soh. Satu hal yang sudah pasti adalah guruku tidak menyukai gelaran itu. Katanya, dipergunakannya racun olahku adalah untuk menolong orang. Tapi aku merasa malu dan tak dapat menerima gelaran Yoong, Raja Obat. Mengenai julukan Tok Chiu, tangan beracun, aku menolak sekeras-kerasnya. Apakah orang mengira, bahwa Butin, si Huo Shio Tua, adalah manusia yang suka membunuh orang secara serampangan akan tetapi, oleh karena racun kami memang benar sangat lihai dan juga sebab ketiga saudara seperguruanku sering sekali menggunakan itu secara sembarangan, sehingga beberapa orang baik tak luput menjadi korban, maka dalam kalangan Kang Ong, julukan Tok Chiu Yoong jadi sangat kesohor. Terima kasih telah menonton!